Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Palopo Dr. Haji Farid Qasim Jodas dan Dr. Haja Nurhaini atau FKJ Nur mulai merancang berbagai program unggulan untuk kesejahteraan warga kota Palopo. Setelah menyatakan komitmen untuk melanjutkan subsidi iuran BPJS kesehatan, mereka juga akan memperluas cakupan dengan menanggung iuran BPJS ketenang kekerjaan bagi ribuan pekerja informal. Program ini ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja informal seperti petani, nelayan, tukang ojek, tenaga honorer, pekerja bengkel, buruh, karyawan, konter HP, pelaku usaha UMKM, dan karyawan sektor swasta. Dengan adanya program ini, FKJ Nur berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan warga di berbagai sektor ekonomi. FKJ menyebut bahwa program BPJS ketenang kekerjaan ini adalah salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap masyarakat, terutama jika pasangan ini diberi mandat untuk memimpin kota Palopo untuk lima tahun ke depan. Menurutnya program ini akan menjamin perlindungan bagi pekerja informal dalam bekerja dan mencari nafkah. Jika ada kecelakaan kerja atau kematian, keluarga pekerja akan mendapatkan jaminan dari BPJS ketenang kekerjaan. FKJ juga menambahkan bahwa pemberian BPJS ketenang kekerjaan ini merupakan apresiasi dari pemerintah terhadap warganya. Hal ini sejalan dengan upaya pengentasan kemiskinan di daerah tersebut. Warga yang terdaftar sebagai peserta BPJS ketenang kekerjaan nantinya akan memperoleh jaminan kematian dan kecelakaan kerja dengan iuran yang dibayarkan oleh pemerintah daerah. Farid menegaskan pentingnya program ini mengingat seringkali adanya keluarga yang kehilangan tulang punggungnya akibat kecelakaan ataupun kematian. Dengan adanya BPJS ketenang kekerjaan, diharapkan beban keluarga tersebut dapat diringankan. Dari Kota Palopo, jurnalis Kuranseruya mengabarkan.